Intro Halo, kembali lagi kita bertemu di pelajaran seni budaya kelas 7 Pada kali ini materi kita adalah membuat ragam hias pada bahan buatan Sebelum kita lanjutkan Tekan tombol like, subscribe, komen, dan share Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan 2. Membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan Amati gambar berikut Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar ragam hias motif batik Yogyakarta Ada tulisannya ya Kalian tentu masih ingat bahwa ragam hias Nusantara memiliki keragaman dan muatan nilai tradisi Sesuai dengan karakter daerah masing-masing yang tersebar di seluruh penjuru tanah air Meskipun berbeda tetap memiliki persamaan dalam bentuk dasar motif hiasnya Pola susunan, pewarnaan, bahkan nilai simbolisnya Motif ragam hias yang biasa digunakan untuk menghias adalah Motif flora atau tumbuhan Fauna atau hewan Fiburatif atau manusia Dan bentuk geometris Ini adalah peta konsep Amatilah peta konsep ini Membuat ragam hias pada bahan buatan Pengertian bahan buatan Bahan, alat, dan teknik ragam hias Ada bahan ragam hias Alat ragam hias Teknik ragam hias Ada prosedur menggambar ragam hias Ada cetak saring Ada cetak lubang Dan ada teknik ragam hias Satu, teknik batik Dua, teknik tenun Tiga, teknik sulap Empat, teknik bordir Lima, teknik cetak Enam, teknik gambar atau lukis Pengertian membuat ragam hias pada bahan buatan Membuat ragam hias pada bahan buatan Adalah suatu aktivitas berkreasi Dalam wujud gambar hiasan Yang diterapkan pada bahan buatan Penerapan pada bahan buatan yang digunakan yaitu Tekstil, logam, kaca, triplex, keramik, dan plastik Sebagai objek yang digambari ragam hias Ragam hias pada bahan tekstil adalah Bentuk dasar hiasan Tekstil adalah material yang terbuat dari benang Yang bisa terbuat dari serat Ada yang serat alami dan serat buatan Inilah yang kita sebut dengan kain Kain katun, sutra, dan wol adalah contoh kain yang berasal dari bahan alami Poliester, nyilon, dan dakron adalah contoh kain yang berasal dari bahan sintetis atau buatan Bahan ragam hias Bahan ragam hias terdiri atas dua Yaitu bahan buatan dan bahan alam Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia Baik secara manual maupun secara mesin Bahan alam Bahan alam adalah bahan yang sudah tersedia di alam sekitar Jenis dan sifat bahan buatan Pengertian bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia Baik secara manual ataupun masinal Bahan buatan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dan ragam hias Ada beberapa jenis yaitu Satu, tekstil Bahan buatan tekstil merupakan bahan yang terbuat dari serat Dan diolah menjadi benang Dengan proses penenunan, benang diolah menjadi kain Serat dan proses pembuatan kain akan berpengaruh pada karakteristik dan sifat bahan tekstil Bahan buatan tekstil yang digunakan untuk membuat ragam hias atau batik Berasal dari serat tumbuh-tumbuhan yang memiliki sifat kuat, tahan cuci, tahan penak panas dan mudah menyerap keringat Seperti gambar di bawah ini Dua, logam Logam merupakan unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat Lihat, keras, penghantar listrik dan panas Serta mempunyai titik cair tinggi Logam memiliki sifat keras kuat, tidak keluntur, dapat dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar Yang termasuk dalam bahan buatan logam adalah emas, perak, perunggu, aluminium, besi dan kuningan Dalam karya seni bahan buatan, logam lebih dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris dan benda hias Seperti cincin, gelang, liontin, bros, hiasan dinding dan sebagainya Seperti contoh gambar ini Tiga, kaca Kaca merupakan bahan buatan yang terbuat dari campuran bahan kimia Seperti silka, abu soda, dan batu kapur Kaca memiliki sifat padat, kuat, tembus, pandang, tahan panas, mudah dibentuk, dan dipanaskan Tidak menyerap air, dalam perkembangannya Kaca dapat dijadikan sebagai media untuk karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi Karya seni kaca 2 dimensi seperti lukis kaca yang banyak dicumpai di daerah Cirebun, Jawa Barat Empat, seperti Empat, kayu Bahan buatan kayu merupakan bahan buatan yang berasal dari tumbuhan dan memiliki sifat keras, kuat, tidak tahan terhadap air dan api, mudah dibentuk Kayu lebih banyak digunakan sebagai bahan pembuatan perabotan rumah tangga, membuat rumah, dan untuk membuat karya seni Karya seni dengan bahan buatan kayu dapat berupa ukiran atau lukisan kayu seperti gambar-gambar di bawah ini Teknik ragam hias Penerapan ragam hias di atas Menerapkan atau mengaplikasikan sebuah motif ragam hias di atas bahan tekstil dapat dilakukan dengan berbagai macam cara Yakni membatik, menggambar, melukis, menjahit, menyulam, dan lain sebagainya seperti gambar-gambar ini 1. Teknik tenun Merupakan teknik pembuatan ragam hias pada bahan buatan tekstil dengan menggabungkan benang melintang dan memanjang atau bersilangnya benang lungsi Dimana benang yang ditenun sebelumnya sudah diberikan warna Yang kemudian ditenun sesuai pola ragam hiasnya dengan menggunakan alat tenun manual atau mesin Di Indonesia ragam hias yang terkenal dengan menggunakan teknik tenun yaitu di Sumatera dan Kalimantan Seperti gambar di bawah ini 2. Teknik sulam Sulam merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan buatan tekstil Teknik sulam ini menggunakan alat jarum dan benang yang berwarna dimasukkan dalam lubang jarum yang kemudian baru disulamkan pada kain yang sudah ada gambar pola ragam hias Cara menyulam pada bahan buatan tekstil dapat dilakukan dengan tusuk jelujur atau dengan tusuk silang atau dengan tusuk silang Teknik bordir Teknik bordir pada dasarnya sama dengan teknik sulam Yang membedakan adalah teknik bordir menggunakan mesin jahit bahkan sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan komputer Hasilnya seperti gambar di bawah ini 4. Teknik cetak dalam membuat ragam hias dapat diterapkan untuk bahan buatan tekstil, kaca, logam, kayu, keramik, dan plastik Yang dimaksudkan dengan teknik cetak adalah membuat ragam hias dengan alat cetakan Teknik cetak yang biasa dilakukan untuk membuat ragam hias pada bahan buatan yaitu teknik cetak sering atau biasa disebut sablon Cetak sering atau sablon adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra seperti gambar ini 5. Teknik lukis Untuk membuat ragam hias dengan teknik lukis dapat dilakukan pada bahan buatan tekstil, kayu, kaca, logam, plastik, dan keramik Teknik lukis ini sangat mudah dilakukan dan sederhana Yaitu dengan langsung menggambarkan motif ragam hias ke bahan buatan Alat yang digunakan adalah kuas, palet, dan cat warna Seperti gambar ini Ada gelas yang dilukis, ada botol yang dilukis 6. Teknik batik Pembuatan ragam hias dengan teknik batik hanya dapat dilakukan pada bahan buatan tekstil Teknik batik dikatakan juga sebagai teknik tutup celup Maksudnya adalah proses pembuatannya dengan menutup permukaan kain sesuai gambar ragam hiasnya menggunakan ilin Malam dengan bantuan alat canting Kemudian dicelupkan pada pewarna tekstil sampai kain terlendam Selanjutnya adalah proses penglepasan lilin sampai bersih sehingga akan terbentuk motif yang dikehendaki seperti gambar di bawah ini Alat ragam hias Alat merupakan perkakas yang digunakan untuk berkarya Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik batik adalah canting, kuas, kompro, anglo, wajan, dandang, dan gawangan Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik sablon atau cetak saring adalah layar atau screen, rakel, sedangkan teknik cetak lubang menggunakan alat kertas karton dan busa atau semprotan Alat ragam hias Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan logam atau berkarya ukir adalah benda tumpul dari bahan kayu atau logam yang disebut butsir, paku tumpul, dan palu Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan kaca, keramik, triplex, dan plastik adalah kuas dan palet 1. Alat ragam hias teknik tenun Mari kita lihat bersama-sama Alat tenun tradisional adalah alat tenun yang sangat umum digunakan di berbagai daerah Alat tenun tradisional ini disinyalir sudah ada yang digunakan untuk menenun sejak zaman prasejarah Hal ini terbukti dengan ditemukannya benda prasejarah dan relief yang menggambarkan alat tenun yang masih sangat sederhana seperti gambar di samping ini Alat tenun bukan mesin atau yang lebih dikenal dengan istilah ATBM Pada prinsip cara kerja ATBM ini hampir sama dengan gedongan yang menenun dengan posisi duduk ATBM merupakan alat yang terbuat dari kayu yang dipasangi beberapa perlengkapan sehingga menjadi satu kesatuan unit 2. Alat ragam hias teknik sulaman Jarum sulam, ram, gunting benang, jarum pentul, benang atau bahan, kain swimming atau medianya Seperti gambar ini Alat ragam hias teknik bordir Alat utama yang digunakan untuk mengerjakan bordir adalah mesin bordir dan jarum atau tusuk bordir Jarum yang dipilih untuk mengerjakan bordir harus sesuai dengan ketebalan kain dan benang bordir Jarum yang terlalu kecil bisa menyebabkan serat benang menjadi rusak saat akan dimasukkan ke dalam lubang jarum Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik sablon atau cetak saring adalah skrim dan rakel Sedangkan teknik cetak lubang menggunakan alat kertas karton dan busa atau semprotan Alat ragam hias teknik lukis Ada cat, kuas, kanvas, pensil, penghapus, dan spidol seperti gambar di bawah ini Alat ragam hias teknik batik Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik batik adalah Canding, kuas, kompor, atau anglo, wajen, dendang, dan gawang Seperti gambar ini Prosedur menggambar ragam hias Satu, cetak saring Siapkan screen bahan afdruk kaca dan plastik mica ukuran A4 Buatlah gambar ragam hias pada plastik mica ukuran A4 yang sudah diamplas Siapkan bahan afdruk dan kuas pada screen di ruang gelap Letakkan gambar ragam hias di atas screen yang sudah dilapisi bahan afdruk Dan diberi kaca, segera sinari cahaya matahari seperlunya Siramlah dengan air Screen yang baru saja mendapat cahaya matahari Siapkan tekstil, kaca keramik, triplex, atau plastik yang akan digambari ragam hias Tuangkan cat di atas screen dan disetua dengan rakel Maka gambar ragam hias sudah melekat pada bahan buatan Lalu, siapkan karton ukuran A4 pensil dan cutter Buatlah gambar ragam hias pada karton ukuran A4 Lubangi gambar ragam hias dengan cutter Letakkan gambar ragam hias di atas tekstil Kaca, keramik, triplex, atau plastik yang akan digambari ragam hias Bubuhkan cat di bagian gambar ragam hias yang dilubangi dengan busa Maka gambar ragam hias sudah melekat pada bahan buatan Berikut ada langkah-langkah membuat ragam hias pada media tekstil Satu, siapkan alat dan bahan Kaos oblong yang polos Cat tekstil, kuas kecil Pensil, spidol, atau ballpoint Air, wadah, kardus Dua langkah dan cara membuat Beri alas atau triplex kardus pada baju yang akan digambar Alas dapat diselipkan di bagian dalam atau tengah baju Gambar baju atau kain dengan menggunakan pensil bertemakan ragam hias yang diinginkan Gambar sketsa yang sudah jadi pada baju ditebalkan dengan menggunakan spidol atau ballpoint Kemudian diberi warna pada baju dengan menggunakan cat warna dasar bisa dicampur Menjadi warna yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan Setelah pewarnaan selesai Kemudian keringkan baju tersebut Yang telah diberi warna Dengan menggunakan hair dryer Atau dijemur di bawah Terik sinar matahari Bajunya sudah dia Sekini siap dipakai Mari kita lihat bersama-sama gambar Dari proses menggambar dan mewarnai Setelah mengamati proses menggambar dan mewarnai Silahkan praktikkanlah Satu teknik menggambar ragam hias pada bahan buatan Dan dengan mengikuti prosedur menggambar ragam hias Yang sudah kita pelajari Sekian pembelajaran kita pada hari ini Terima kasih Dan silahkan di komen Komentar yang positif ya Karena kita sedang berada di proses pembelajaran Terima kasih Terima kasih Terima kasih